Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu data salam bagi operator seluruh Indonesia kali ini saya akan mencoba sharing cara download install dan login aplikasi seleksi PPG untuk itu simak terus videonya jangan lupa like and subscribe semoga video ini bermanfaat terima kasih pertama-tama kita masuk ke link ini ya yang tertera atau nanti ada di kolom deskripsi betulnya sudah download dan ini file yang berada di dalamnya itu ada versi window ya ada versi us kita menggunakan versi window jadi ada tiga file di versi window di antaranya yang pertama sub seleksi dan mulai seleksi acara installnya cukup kita klik kanan dan administratur biasa ya lalu kita tunggu klik yes ya tapi sebelumnya ya sebelum install saya lupa kita matikan dulu ya window depender atau antivirus yang ada dikarenakan ini hampir sama ya dengan apa aplikasi ini hampir sama ya dengan apa aplikasi ANBK jadi ketika ada antivirus yang aktif yang aktif otomatis teksannya akan terdelet nanti kita ngaktifkan betulan saya sudah ya sudah yang aktifkan Windows Defender di save-nya klik untuk video eh selalu kita cari ya Windows Firewall Windows Defender Firewall, nah ini juga dia mengaktifkan ya kebetulan saya udah tuh Windows Defender itu klik saja disitu semuanya nonaktifkan baru setelah antipirus sudah ada yang aktif dan Defender sudah dimaktifkan baru kita bisa menginstallnya dengan cara slb ya saya klik kanan dan administrator klik yes saya menggunakan HP dikarenakan ini tidak bisa record ya tidak bisa record langsung di laptopnya jadi agak-agak burung mohon maaf nah untuk mempercepat proses install hampir sama ya kayak NBK jadi spek pengaruhi setelah ini kita tunggu jadi kecepatan install itu tergantung spek laptop anda setelah selesai install baru kita klik klik kanan juga jangan di klik langsung ini ada open with save exam jadi jangan di klik langsung tapi klik kanan klik kanan lalu open with exam jadi tampilnya seperti ini agak lama disini membacanya ya tergantung lagi spek hard spek laptop nah disini masukkan enter password disini masukkan seleksi ya seleksinya hurufnya kecil semua seleksi hurufnya kecil semua oke kita tunggu lagi loading loading ya saudara-saudara dikarenakan laptop saya sudah agak lemot nah inilah tampilan aplikasi seleksi PPG dalam jabatan jadi disini ada nomor peserta dan kode validasi dikarenakan ini didapatkan di di kartu masing-masing ya jadi kita tunggu sampai tanggal 6 kita download baru kita bisa masukkan kita lihat ya dua untuk keluarnya di bawah ada itu kayak shoot down itu ya kayak shoot down itu keluarnya jadi nomor peserta dan kode validasi dapat di kartu masing-masing sesuai tanggal yang sudah beredar kita mengeluarkannya atau bisa mendownloadnya mulai tahun 6 ya kalau tidak salah begitu mungkin seperti itu ya kalau tidak jelas disana juga ada pahirnya panduan panduan aplikasi ujian seleksi PPG dalam jaringan berbasis domisili pastikan aplikasi ujian PPG telah terinstall pada laptop klik file ujian 2 garis bawah mulai garis bawah seleksi untuk menjalankan aplikasi ujian maka akan tampil halaman awal seleksi PPG dalam jabatan pendidikan profesi guru klik tombol login untuk masuk ke laman ujian masukkan nomor peserta ujian kode validasi dan kode masuk dari pengawas nomor peserta ujian dan kode validasi nomor peserta ujian dan kode validasi dapat dilihat pada formulir seleksi akademik PPG pastikan Anda sudah mencetak formulir untuk memudahkan pengisian selanjutnya klik login jika terjadi gagal login periksa kembali nomor peserta ujian dan kode validasi pada formulir yang sudah tercetak halaman awal yang tampil adalah pakta integritas silakan dibaca dengan seksama dan klik saya menyetujui pakta integritas ini untuk melanjutkan kemudian klik tombol proses akan tampil petunjuk umum cara mengerjakan tes silakan baca dengan seksama dan klik tombol mulai untuk menampilkan soal dan memulai ujian yang ditampilkan pada halaman ujian adalah informasi bidang studi peserta waktu hitung mundur ujian identitas peserta soal dan opsi jawaban nomor butir soal untuk memilih jawaban klik opsi pilihan jawaban kemudian klik simpan jika sudah menjawab dan klik simpan namun ragu akan jawabannya silakan klik tombol ragu-ragu nomor butir soal akan berwarna kuning nomor butir soal yang ditandai ragu-ragu walaupun belum diklik simpan dan menjadi warna biru jawaban yang sudah dipilih tetap tersimpan pada sistem ujian jika sudah menyelesaikan soal namun waktu belum habis silakan menunggu sampai waktu ujian berakhir jika tampil halaman seperti ini berarti waktu ujian telah habis silakan tunggu arahan pengawas untuk mengakhiri sesi ujian dan mengisi kuisioner peserta keluar dari aplikasi ujian dan zoom bergantian sesuai arahan dari pengawas ujian selamat ujian semoga sukses selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih